Sebanyak 6 orang jemaah calon haji menggunakan kursi roda diberangkatkan pada kloter 3 Bengkulu atau kloter 9 Embarkasi Padang. Salah satunya ialah Nenek Rukia Marli, calon haji berusia 99 tahun yang merupakan jemaah tertua Provinsi Bengkulu asal Kabupaten Bengkulu Selatan. Rasa bahagia tampak dari raut muka Nenek Rukia jelang keberangkatan. Meski sudah sulit berjalan dan pendengaran mulai terganggu, Nenek Rukia terus bersyukur mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini. Nenek Rukia sendiri telah mendaftar haji sejak tahun 2015 lalu. 99. 99. Perasaan kita bisa berangkat kini kok seperti apa, Nek? Capa perasaan kita pacak berangkat sekarang? Berangkat, perasaan. Senang. Rian, Nek. Ada yang dampingi Nenek di sana, Nek? Dampingi dari keluarga atau siapa saja itu? Ini anak. Anak ikut juga? Nek. Jadi? Kok ini ikut juga dia? Kemenak Bengkulu menjelaskan, jemaah calon haji lansia mendapat prioritas diberangkatkan haji tahun ini, setelah tahun lalu terdapat aturan batasan usia bagi calon haji. Sebenarnya, ya keluhan orang lansia biasa saja lah, sakit-sakit dikit apa, seperti itu kan. Ya, pada prinsipnya yang penting dia standar sesuai dengan aturan Menteri Kesehatan, sehingga layak terbang, ya sudah berangkat. Kita tidak berharap bahwa mereka itu harus seperti orang kuat semua, karena lansianya sudah lansia agak gitu kan. Petugas haji diminta mengawasi ketat kesehatan jemaah calon haji selama menunaikan ibadah, khususnya calon haji lansia.